Intro Petugas Kepolisian Polsek Tambora Polis Metro Jakarta Barat berhasil meringkus pelaku spesialis begal di Tambora Jakarta Barat. Kapolsek Tambora Kompol Faruk Rozi mengatakan, 2 dari 3 orang pelaku berhasil diamankan. Penanggapan pelaku yang diketahui berinisial AJ dan S itu bermula dari laporan polisi, sedangkan 1 orang tersangka masih dalam pengejaran. Salah satu pelaku diberikan tindakan tegas terukur di kaki bagian kiri lantaran melakukan perlawanan kepada petugas dan membawa senjata tajam. Dari hasil pengungkapan, disita barang bukti berupa 2 buah senjata tajam dan 23 telepon genggam yang diduga hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Yang pertama adalah begal motor, yang kedua adalah melakukan pembegalan kepada pedagang, pedagang yang ada di bawah playoffer angke. Dengan modus menggunakan celurit, dia berpelaku mendatangi penjual dan memaksa memaksa para penjual-penjual yang ada di bawah kolom angke itu menyerahkan handphonenya. Sehingga kita amankan ada sekitar 30 unit handphone berbagai merek. Inilah hasil kejahatan yang di TKP yang di bawah playoffer angke. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.